Milih untuk manjat pagar, untuk ketemu anak-anak, untuk surprise-in lantauan aku. Dan disitu bener-bener gak bawa kue, cuman bawa korek doang. Jadi bukan tip-linin, tapi itu tip-korek. Imbas perseteruan Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Al-Ghazali ungkap momen pilu paling sedih di saat ulta. Itu adalah momen pas tahun 2008, itu ayah bunda tuh lagi panas-panasnya lah lagi. Al-Ghazali membongkar momen di hari ulang tahunnya yang seharusnya bahagia berubah pilu, gegara perseteruan Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Bagi Al-Ghazali, tentu hal itu membuatnya terluka hingga membekas seumur hidup. Baru-baru ini, putra sulung Maya Estianti, Al-Ghazali, merayakan hari ulang tahun. Genap memasuki usia ke-24, Al-Ghazali tak hanya mendapat doa dari Maya Estianti. Namun, kekasih Alicia Daguis tersebut juga mendapat doa dari ayahnya, Ahmad Dhani. Lewat akun Instagram masing-masing, keduanya tampak mengunggah doa dan harapan untuk Al-Ghazali. Lantaran Al-Ghazali tengah berada di luar negeri, momen bahagia ini tak bisa dirayakan bersama keluarga tercinta. Dari akun Instagram Maya Estianti, Ibunda Al-Ghazali telah membagikan pesan untuk putranya yang tengah berulang tahun. Bak belum puas menghabiskan hari bersama putranya, Al-Ghazali kini diakui Maya Estianti telah beranjak dewasa. Tak terasa waktu semakin berlalu, inilah ucapan penuh haru yang dibagikan ibu tiga anak tersebut. Selamat ulang tahun Al-Ghazali, putra mahkotaku yang ke-24. Tak terasa waktu kamu dari kecil, tiba-tiba sudah dewasa dan makin dewasa. Ujarnya seperti dikutip dari Instagram pribadinya. Maya Estianti berharap sang putra selalu diberi kesehatan dan berkah. Sang Ibunda juga sepertinya sudah tak sabar menyaksikan putranya menikah. Tambah sukses dunia akhirat, soleh, makmur, bernasib baik, beruntung, tambah pintar, cerdas, jenius ujarnya. Dan selalu ahli ibadah dan segera menikah dengan jodoh pilihan Allah. Amin, I love you, kebanggaan bunda, bungkasnya. Mengingat hari bahagia Al-Ghazali agaknya tak pernah lepas dari kenangan-kenangan kelam di masa silam. Apalagi momen ulang tahun Al-Ghazali bisa dibilang cukup pelik dan rumit. Hal itu juga diakui Al-Ghazali beberapa waktu lalu lewat tayangan di channel Youtube Maya Al-Eldul TV, tepatnya di hari ibu pada 22 Desember 2020. Tapi ada satu momen yang suka dan duka, momen aku yang tidak bisa terlupakan mungkin sampai seumur hidup. Akui hari tersebut tak bisa dilupakan seumur hidup, Al-Ghazali sampai kini merasa campur aduk ketika mengingat momen tersebut. Ada satu momen yang suka duka, momen tak terlupakan sampai seumur hidup karena itu momen yang sangat sedih tapi bahagia. Itu adalah momen pas tahun 2008, itu ayah bunda lagi panas-panasnya, lagi berantem mulu. Itu adalah momen di saat 2008, itu ayah bunda lagi panas-panasnya, lagi berantem mulu. Sampai bunda enggak boleh masuk rumah, imbuhnya. Tanpa berkaca-kaca, membeberkan kenangan bersama ibunya, Al-Ghazali juga menyampaikan perjuangan yang ditempuh Maya Estianti. Terus sampai bunda enggak boleh masuk rumah, tapi kan bunda kan tahu sendiri, bunda kan kayak cowokan, cowboy. Akhirnya bunda memilih untuk manjat pagar, untuk ketemu anak-anak, untuk servisin uang tahun aku. Dan di situ bunda enggak bawa kue, cuma bawa korek doang. Jadi bukan tiperlin, tapi itu tiperkorek. Dan di situ menurut momen yang paling mengharukan dan momen yang paling bahagia juga. Tapi kan tahu sendiri, bunda kayak cowok, tomboy. Akhirnya bunda memilih untuk panjat pagar, untuk ketemu anak-anak, untuk surprise-in ulang tahun aku, ujarnya. Di situ bunda enggak bawa kue, cuma bawa korek doang. Jadi bukan tiup lilin, tapi itu tiup korek. Di situ momen paling mengharukan, momen paling bahagia juga. Ungkas Al-Ghazali dengan suara bergetar.